Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa lihmatillah wa la haula wa lakmatai labillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa hamabadu Jumpa lagi dengan kami, Kru Indomistri Kini Kru Indomistri berada di Norogu ini ya Dan dimanapun sahabat Kru Indomistri Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan tidak kekurangan suatu apapun Ini Kru Indomistri akan menguak mistri Itu kalau setiap Jumat wagi atau apa itu katanya naasnya Ponorogo Kita akan tarik penunggu terkuat atau jen yang paling terkuat di Ponorogo Kita akan tarik, kita tanya-tanya itu Apa benar atau itu hanya mitos ya Kita langsung saja seperti biasa Kita pakai mediator Kita masukkan ke mediator, kita mediumisasi Seperti biasa Monggo kakidi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah dengan izin sangin yang bersihkanlah tubuhnya dari jen setan siluman Atau energi setan Tidak ada yang bisa masuk selain jai tarik Bismillahirrahmanirrahim Jen terkuat Yang ada di Ponorogo Yang paling kuat Yang paling kuat Yang tidak terkuat Yang tidak tarik Allah Bismillahirrahmanirrahim Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf mengganggu Sudah muslim ya? Ya Kalau boleh tahu dengan siapa? Masa menghasilkan tubuhnya sempurna Allah Dan bahasanya lancar Bismillahirrahmanirrahim Gak apa-apa Gak usah Gak usah takut Sama kan kita Udah muslim kan? Kita tangannya gak usah gitu Dilepas saja Gak usah perlu Menyembah saya Ini dengan siapa? Kok sudah muslim? Iya Boleh tahu gak siapa yang muslim kan? Sang Kami Jujungan kami Itu yang Yang apa namanya? Boleh tahu gak saya? Sang Yang Nur Sayang ini Warna Ya sudah Berarti kita samain ya Iya Maaf nih ya Saya mau tanya Tanya mengganggu Gak apa-apa Mbak ya Gak apa-apa Itu kan Ada mitos Iya Katanya kalau Malam Jumat Pagi Atau hari Jumat pagi Itu katanya Laasnya Ponorogo itu bener apa gak? Gak bener Oh gak bener Gak bener Olahnya Cincin Yang masih fasik itu ya? Iya Itu kenapa Mbak? Itu punya orangnya Hmm? Itu punya orangnya Bismillahirrahmanirrahim Bisa masih Itu punya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Masih menjalankan jolat gak? Iya Selalu Sampai tempatnya dimana? Oh dekat pendopo Hmm? Oh di pendoponya Berarti Dekat lalun-lalun itu ya? Gak mesti Oh kadang gak disini Tapi kerajaannya dimana? Disitu? Iya Itu kok Setiap Malam Satu suku Itu kok Diadakan Reok itu Tahu gak itu? Oh tau Boleh cerita gak sedikit-sedikit aja? Itu sudah tradisi Oh tradisi Susah Susah untuk merupai ya? Iya Kalau misalkan Itu Yang Manggil atau itu Yang masuk siapa itu sebenarnya? Hmm? Masa saman yang menguasai ponorogo gak tau? Tahu Saman pernah hadir itu gak? Gak pernah Oh gak pernah Iya Oh gak mau Oh gak mau Berarti itu kalau Masalah naasnya ponorogo Jumat wagi itu Mitos ya? Mitos Itu Itu Kalau misalkan ada Bencana Atau ada apa itu Memang Ulah manusianya sendiri Atau Memang Ada unsur dari Hari Jumat pagi itu? Ulah manusia Gak ada unsur hari Ulah manusia Oh berarti Semua hari Baik ya? Iya Gak ada unsur dari pakaian Atau dari apa gitu Gak ada Kan banyak mitos itu ya? Iya Kalau Pakai baju hijau Katanya itu Ada puting beliung Ada apa Gak ada Katanya si Nyirorok itu Datang Atau siapa Itu kan Saya juga gak tau Itu olahnya jin Oh yang Menyerupain Nyirorok itu Iya Semuanya Kalau gak Ditorutin Dia jadi Kumpul Datangkan Seperti bencana Jadi mengadang Ada Seperti manusia Biar percaya Oh gitu Biar Biar orang Situ Pada takut Terus Akhirnya Dia nurutin Manusianya Harus Pakai Gini Kalau Hari ini Itu Gak boleh Itu Semuanya Kalau Dilanggar Ya Jin-jin Itu Semuanya Yang jadi Satu Padahal itu Sebenarnya Gak apa-apa Gak apa-apa Asal Jangan Dipercaya Kamu Selama ini Disitu Udah Dapat Pasukan Belum Banyak Itu Dibekaliin Apa Enggak Dulu Lengkap Lengkap Ya itu Digunakan Sekarang Sebanyak-banyaknya Cari pasukan Ya Biar nanti Itu Enggak Kalau saya Cari pasukan Tergantung manusianya Ya nanti Sebisa mungkin Maksudnya Gitu Yang penting Sampaian Sudah Usah Ya Nanti Itu Sampaian Kau Sampaian Kerajaannya Dimana Di Pendopo Itu Atau Dimana Enggak Disitu Disitu Tempat Apa Hanya Tempat Main Sampaian Ya Misalkan Disitu Ada Yang Melakukan Maksiat Atau Apa Ya Dicegah Ditakut Takutin Atau Gimana Itu Terserah Sampaian Tapi Jangan Disakitin Gak Boleh Sudah Tau Kan Berarti Itu Semua Yang Saya Dengar Itu Masalah Jumat Wagi Itu Naasnya Ponorogo Sama Dilarang Pakai Baju Warna Ijo Atau Apa Itu Mitos Ya Itu Olahnya Jin Olahnya Jin Semua Kalau Dilanggar Itu Yang Jadangin Jin Itu Kumpul Banyak Itu Di Ponorogo Itu Masih Banyak Tempat Tempat Yang Dipuja Gitu Masih Banyak Ya Misalnya Nanti Saya Bantulah Berjuang Disana Saya Bantu Muslimkan Tapi Kamu Juga Ruzah Ya Itu Memang Kamu Itu Dulunya Siapa Membantu Siapa Warna Suka Menggolai Ya Apa Apa Kan Ya Dulu Bantu Itu Semua Warna Disitu Takut Semua Oh Berarti Itu Kalau Boleh Tanya Boleh Kan Berarti Warna Suka Menggolai Itu Paling Tua Atau Paling Sakti Atau Gimana Berarti Yang Menguasai Pornorogo Itu Itu Murid Pertama Ya Oh Kamu Dia berguru Ke Kamu Bagaimana Gurus Sama Orang Saya Yang Masuk Gurunya Itu Yang Kamu Ikutin Ya Saya Yang Masuk Oh Kamu Yang Membantu Ya Enakan Mana Dulu Jaman Sekarang Itu Saya Makan Sekarang Loh Jadi Kalau Kamu Disitu Itu Gak Gak Ada Yang Musim Ya Apa Ada Ya Mau Ada Ya Tetap Jadi Kamu Sudah Dikasih Makan Belum Dulu Lengkap Sudah Berapa Pasukan Kamu Disitu Itu Kalau Tempat Pesugian Disitu Ada Banyak Ada Banyak Masih Ada Yang Sering Datang Ya Nanti Saya Bantu Sebisa Saya Dan Semampu Saya Tapi Kamu Juga Harus Berusaha Itu Kok Saya Mau Tanya Dulu Ya Itu Kok Terkenalnya Banyak Waroknya Itu Gimana Kok Banyak Orang Sakti Di Ponorogo Zaman Dulu Kalau Tidak Sakti Tertindas Oh Gitu Kalau Kalau Disitu Yang Dukun Candet Atau Apa Itu Masih Ada Atau Banyak Siap Siap Berarti Kamu Sebenarnya Juga Tau Ya Kalau Didekat Dekat Situ Ada Dukun Santai Siapa Tadi Nama Kamu Kusip Kusip Ya Udah Terima Kasih Atas Pemberitahuan Dan Semoga Ini Bisa Dipahami Oleh Sahabat Sahabat Bu Industri Bahwa Hari Itu Semuanya Baik Tidak Ada Hari Naas Dan Semua Pakaian Semua Warna Itu Baik Selama Kita Digunakan Untuk Kebaikan Jangan Pernah Kita Takut Ya Ya Terima Kasih Ya Maaf Sudah Mengganggu Saya Antara Lagi Kesana Salam Turun Ada Apa Tapi Kalau Ada Yang Bantu Biar Kalau Enggak Orang Pake Baju Hidup Baju Baju Piru Itu Tidak Bantu Alang Alang Itu Oh Gitu Siap Siap Terima kasih Sudah diingatkan Ya Tadi itu Kita Tarik Penunggunya Ponorogo Ponorogo Ternyata Itu Namanya Sikorep Ternyata Dia sudah Muslim Dan Dimuslimkan Oleh Sang Yang Nur Cahaya Nirwana Penguasa Alam Goib Ternyata Dan Dia Sudah Ditentukan Lama Alhamdulillah Semoga Ini Bisa Menjaga Kota Ponorogo Agar Menjadi Aman Sentosa Dan Selalu Diberi Rahmat Dan Diberi Kemudahan Setiap Apapun Di Ponorogo Ya Semoga Ini Bermanfaat Buat Sahabat-sahabat Kru Indomistri Terutama Untuk Hari Naas Atau Pakaian Itu Ternyata Tidak Ada Pengaruh Itu Hanya Ulah Jin Yang Mengumpul Jadi Satu Dan Menakuti Orang Ya Semoga Ini Bermanfaat Cukup Sekian Dari Kami Kru Indomistri Wabila Topik Walidayah Waridawah Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh